Dari depan aku tampak, dari samping aku tampak, dari mati Halo guys, perkenalkan nama saya Aaron Bamba Hari ini aku mau tunjukkan bagaimana caranya untuk ganti kempas rem secara sederhana yang dengan alat-alat kamu sudah punya dari mobil Sebelum mulai, pasang kain di sekitar brake reservoirnya Supaya waktu kamu kompres remnya enggak ada yang jatuh di atas mesinnya Seperti ini Nanti akan ada beberapa jatuhin disini Halo guys, yang pertama-tama sebelumnya mulai Bellowin stirnya sampai kanan Supaya bannya dibuka disini supaya bisa pasang jack standnya Setelah itu, tutupin mobilnya dan lock steering wheel sampai enggak bisa ke kiri atau kanan Terus sekarang, pasang jack standnya di belakang Langsung di bawah armnya ini Terus sedikit aja Terus harus renakan Lusin book-booknya semua Sebelumnya mulai Supaya lebih gampang nanti Untuk lepas semua Setelah semua dilenggarkan Kamu bisa naikin mobilnya di atas standnya Sampai banyak enggak kena lantainya Setelah itu Enggak kena lagi Terus lepasin semua lock nutnya Secara satu-satu Terus Setelah itu Keluarkan Bannya Tapi sebelumnya lepas Silinder remnya Harus melorakkan Kempasnya seperti ini Tarik pada sana Supaya ini bisa direnakan Terus ini harus Sampai enggak bisa lagi Seperti ini Supaya waktu kamu pasang Kemasaran yang baru Enggak ada masalah untuk Pasangnya Sampai Jari bisa masuk Di sini Di belakang Terus Setelah itu Pasang dua-duanya bols itu Terus ini akan keluar Lancar Sebenarnya ini harus Di compress Sampai Lurus di sini Ini harus di Squeeze Sampai bawah Kayak gini Sampai ini lurus Dan dalam Kayak gini Terus Keluarkan Rem yang lama Keluarnya ini udah tipis banget Enggak ada banyak Terus Ambil yang baru Yang Asus Suzuki Terus Sebelumnya pasang lagi Harus Ambil Lat besi ini Untuk pasang Di yang baru Yang harus Dipasang Di sini Supaya waktu Kena silinder Enggak ada Stretching padanya Ini juga Terus pasang Ini kembali Ini yang di belakang Terus ini di depan Sudah Keduanya udah dipasang Kembalikan Silindernya Di posisinya Seperti ini Dan Pasang kembali Dua pulutnya Kepada tempatnya Sama di bawah juga Pakai yang Soket 12 Harus Mengkencangkan Ini Tapi gak terlalu Hanya sampai Dua atau tiga kali Kalau terlalu kencang Bisa Hancurin Bagian dalamnya Itu saja Sudah dipasang Terus Setelah itu Kembalikan Bannya Kepada posisinya Semua Plug nuts Kembalikan Kalau Bannya mau lari Waktu kamu mau Kecangin Turunin Jackstainnya Sedikit aja Turunin Sampai Sampai Bannya Kena lantainya Terus Terusin Kecangin Semua Plug nuts Enggak terlalu Banyak Sedikit aja Kalau terlalu Kencang Bagaimana Terusakin Boutnya Itu saja Terus Turunin Jacknya Terus Keluarkan Jackstainnya Terus Sebelum Jalan Harus Mepres remnya beberapa kali. Itu akan turun sampai bawah tapi tidak apa-apa. Kompres beberapa kali untuk kencangin remnya sebelumnya kamu jalan. Jangan jalan sebelumnya lakukan ini ya. Sekitar 15 kali ya. Terus mulai mesinnya. Coba mundur terus rem beberapa kali lagi. Terus maju rem beberapa kali lagi sebelumnya kamu jalannya. Supaya aman dan kuat. Kala itu keluarkan kainnya yang dipasang dan tutupin botol reservoir minyak. Lap yang jatuh. Itu saja teman-teman sederhana banget untuk ganti kampas rem. Oke guys enjoy. Assalamualaikum dan Allah memberkati. Pagi bobo, bangun bobo, mau bagaimana juga ketatapan. Emang lagi. Pagi bobo, bangun bobo, bangun bobo, bangun bobo, bangun bobo, bangun bobo. Terima kasih.